5M Video 5M Video 5M Video Di episode Kera Sakti kali ini Rombongan Biksu Tong melanjutkan perjalanan Rombongan Biksu Tong merasakan sesuatu mereka melihat ada yang aneh Petir menyambar dan gempa bumi terjadi begitu hebat Gokong lalu mengeluarkan Toya Sakti miliknya Dan langsung menyuruh Toya Sakti untuk menghentikan guncangan itu Dan akhirnya guncangan pun berhenti Gokong pergi untuk memeriksa dan mencari penyebabnya Eun Eun mengikutinya akan tetapi karena tidak hati-hati Eun Eun pun terjatuh Gokong lalu memarahinya karena dia mengikutinya Akan tetapi disini Gokong mencium hawa siluman yang sangat tajam Gokong lalu menghampiri hawa siluman itu Akan tetapi hawa siluman itu menghilang yang membuat Gokong sedikit kebingungan Akan tetapi disini Gokong malah melihat ada Dewi Kuan Im Gokong lalu menghampiri Sang Dewi dan langsung berlutut Lalu bertanya kepada Dewi Kuan Im kenapa Sang Dewi ada disini Dan apa yang sedang Dewi lakukan di tempat ini Akan tetapi Sang Dewi berubah menjadi Cu Patkai Dan berubah menjadi Biksu Tong Gokong sangat kebibungan Melihat ada yang tidak beres Lalu Gokong menyerangnya Yang ternyata itu adalah siluman Lipan Penyebab dari guncangan dan petir itu Ternyata siluman Lipan sedang berlatih jurus seribu wujud Dan jurus itu sangat dasyat Ketika Gokong hendak membunuhnya Sese datang mencegahnya Dan Sese memohon kepada Gokong bahwa jangan membunuhnya Dan mau memaafkannya Karena dia adalah Hisyu yang sangat ia cintai Mendengar hal itu Gokong pun terdiam Lalu pergi melepaskannya Dan Gokong pun pergi menenggalkan mereka Hisyu yang sekarang bukanlah Hisyu yang dulu Dia sangat jahat Sekarang dia adalah siluman Lipan Dia mengatakan kepada Sese bahwa dia akan menangkap Biksu Tong Hisyu merubah dirinya menjadi Cupat Kai Dia lalu menghampiri Biksu Tong Dan mengatakan bahwa di sungai ada Dewi Kuan Im Dan Sang Dewi ingin bertemu dengan Guru Mendengar hal itu membuat Biksu Tong sangat kaget Dan akhirnya Biksu Tong pun bersedia pergi Untuk menemui Dewi Kuan Im di tepi sungai Akan tetapi mereka berpapasan dengan Cupat Kai yang asli Dan untung saja Gokong melihatnya dan mengejar siluman itu Biksu Tong berhasil ditangkap oleh Hisyu Sese mengatakan bahwa dia harus segera melepaskan Biksu Tong Karena Biksu Tong sudah banyak membantu mereka Akan tetapi Hisyu tetap saja menolak untuk melepaskannya Sese menambahkan bahwa bila Sun Gokong tahu dia menculik gurunya Gokong tidak akan melepaskannya Dan pasti dia akan datang ke sini untuk membunuhnya Dan benar saja Gokong datang Akan tetapi Gokong melihat Sang Guru ada dua Biksu Tong ada dua Melihat Biksu Tong ada dua mereka sangat kebingungan Untuk membedakan mana Biksu Tong asli Bahkan Gokong sekalipun tetap kebingungan Gokong lalu menggunakan mata api miliknya Untuk menemukan mana Biksu Tong yang asli Akan tetapi mata api yang sakti sekalipun Tetap saja tidak mampu untuk melihat mana Biksu Tong yang asli Gokong mengatakan walaupun mereka sama Akan tetapi tetap saja hati mereka tidak akan sama Jadi mereka akan memberikan beberapa pertanyaan Dan hanya Biksu Tong yang asli lah yang akan menjawabnya Dengan benar Satu persatu mereka bertanya kepada keduanya Tapi anehnya mereka berdua bisa menjawabnya dengan benar dan sangat tepat Membuat Gokong sangat kebingungan Wu Jing mengatakan bahwa guru biasanya membaca doa Tak mungkin si Luman bisa mengetahui doa yang biasa guru baca Akan tetapi mereka berdua membaca doa yang sama Mendengar hal itu membuat Sun Gokong semakin kebingungan Di sini Gokong menyuruh Pat Kai pergi ke kayangan Untuk meminta bantuan kepada Kaisar Langit Dan meminjam cermin kepada Dewi Ciling Karena hanya cermin itulah Mampu menunjukkan rupa asli dari setiap si Luman yang ada di hadapannya Akhirnya Pat Kai sampai di kayangan Dan langsung menemui Kaisar Langit Dan mengatakan bahwa dia datang ke sini Untuk meminta bantuan Dewa Ciling Untuk bersedia meminjamkan cermin sakti miliknya Karena di perjalanan mereka bertemu dengan si Luman yang cukup sakti Yang membuat mereka kewalahan Mendengar hal itu Kaisar Langit menyuruh Dewa Ciling Untuk meminjamkan cermin Dan Pat Kai pun pergi Akhirnya Pat Kai kembali dan langsung memberikan cermin itu kepada Sun Gokong Gokong lalu menghampiri mereka Dan langsung mengecek mereka satu persatu Akan tetapi di hadapan cermin itu Mereka tetap sama sebagai Chin Sang Che atau Bik Su Tong Yang membuat mereka sangat kebingungan Gokong mengakui kehebatan si Luman ini Gokong lalu mengatakan bahwa si Luman ini sangat hebat Pat Kai mengatakan bahwa ada satu lagi yang belum dicoba Yaitu mantra Simpai Emas Karena yang mengajarkan guru adalah Dewi Kuan Im langsung Dan mantra itu mustahil diketahui oleh siapapun Mendengar hal itu Gokong lalu menyuruh kedua Bik Su Tong Untuk membacakan mantra Simpai Emas itu Akan tetapi kedua Bik Su Tong menolaknya Dan mereka mengatakan bahwa bila mereka membaca mantra itu Gokong akan kesakitan Dan pasti Gokong akan sangat menderita Akan tetapi disini Gokong mengatakan bahwa Apa yang dia lakukan semata-mata untuk mengetahui Mana guru Tong yang asli Di luar dugaan si Luman itu sangat hebat Ternyata dia mampu membaca mantra Simpai Emas itu Dan sekarang kedua Bik Su Tong membaca mantra Simpai Emas itu Sampai tahap kelima Yang membuat Gokong sangat kesakitan sekali Gokong sangat kesakitan Eun Eun tak kuasa menahan dirinya Karena melihat Gokong sangat menderita Dia lalu menghampiri kedua Bik Su Tong Dan langsung menyerang dan menghentikan mereka berdua Yang membuat mereka berdua terjatuh dan terluka Disini Gokong sangat heran Karena si Luman itu mampu membaca mantra Simpai Emas Padahal hanya guru yang tahu mantra itu Akhirnya Pat Kai kembali pergi ke kayangan Untuk meminta bantuan kepada Kaisar Langit Kaisar Langit bertanya kepada Pat Kai Bukankah dia baru saja meminjam cermin kepada Dewa Ciling Tetapi kenapa dia datang lagi kemari Pat Kai menjelaskan kepada Kaisar Langit Bahwa mereka sedang menghadapi si Luman Lipan Dia sangat sakti Bahkan membuat Gokong terkecoh Dan mata api miliknya tak mampu menembusnya Si Luman itu bisa berubah bentuk Bahkan cermin Dewa Ciling sekalipun tidak mampu untuk menembusnya Dan sekarang si Luman itu berubah menjadi Bik Su Tong Dan sekarang ada dua Bik Su Tong Mendengar hal itu membuat Kaisar Langit Dan semua Dewa yang ada di sana sangat kaget Kaisar Langit menanyakan Berarti sekarang ada dua Cing Chang Ce Atau disebut juga Bik Su Tong Pat Kai menambahkan bahwa Bila tidak segera menolong gurunya Maka guru mungkin akan mati Akhirnya Yeh Liau mengajukan sesuatu Dan mungkin dia tahu cara untuk menangani si Luman itu Dan Kaisar Langit mempersilahkannya Di sini dia mengatakan bahwa si Luman itu menguasai jurus seribu wujud Dan siapapun tak akan bisa mengenalinya Dan jurus itu sangat dasyat Dan sangat hebat Dan dia bisa meniru siapa saja Dan akan memiliki jurus yang sama dengan orang yang ia tiru Dan hanya kekasihnya lah yang bisa mengenalinya Mendengar hal itu Pat Kai sangat kaget Berarti hanya Sese lah yang dapat mengenalinya Mereka semua lalu membujuk Sese Untuk memberitahukannya yang mana si Luman Lipan Karena hanya dialah harapan mereka satu-satunya Dengan terpaksa akhirnya Sese menurutinya Sese lalu mendekati mereka berdua Dia lalu menunjuk salah satu dari mereka Akan tetapi yang dia tunjuk Sese adalah Biksu Tong yang asli Karena dia telah dibutakan oleh cinta Melihat hal itu Gokong mencurigai satu hal Dan Gokong sudah tahu bahwa Sese telah berbohong Dan Gokong lalu menyerang yang satunya Dan benar saja Sese telah berbohong Siluman Lipan lalu menyandra Sese dan mengatakan kepada mereka Bila ada yang melawan dia akan membunuh Sese Akhirnya dia membawa Sese pergi dan melarikan diri Gokong lalu mengejarnya Akan tetapi disini Gokong dihentikan oleh ibu laba-laba Agar jangan mengejarnya Karena dia khawatir Sese akan dibunuh oleh Hisu Karena dia sangat kejam Dengan kejadian itu mereka menjadi sangat waspada Gokong mengatakan bahwa mereka jangan percaya kepada siapapun yang mereka temui Tak lama kemudian Dewa Bulan datang Wu Jing dan Pakai langsung memukulinya Karena tidak tega akhirnya Biksu Tong menyuruh Wu Jing dan Pakai berhenti memukul Karena mungkin saja itu adalah benar Dewa Bulan Mereka lalu meminta maaf dan akhirnya Dewa Bulan dengan rasa kesal pun pergi Disini kita perlihatkan Biksu Tong sedang terluka parah Karena pukulan dari Eun Eun Karena menghentikan mantra Simpai Emas yang dibaca bersama Siluman Lipan Gokong lalu menghampiri gurunya dan akan membawa guru ke hadapan Dewi Kuan Im untuk menyembuhkannya Sekaligus dia akan meminta bantuan Sang Dewi dan menanyakan cara melawan Siluman Lipan itu Sebelum pergi Gokong membuat lingkaran penangkal Siluman Dan lingkaran ini sangat kuat dan tangan ada yang sanggup untuk menembusnya Gokong menambahkan bahwa Buddha Rulai sekalipun tidak akan sanggup menembusnya Gokong berpesan kepada mereka agar jangan keluar dari lingkaran itu apapun yang terjadi Sampai ia dan Biksu Tong kembali Gokong akhirnya sampai di tempat Dewi Kuan Im dan Sang Dewi pun muncul Gokong langsung berlutut di hadapan Sang Dewi Sang Dewi mengatakan bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi Dewi Kuan Im lalu menyembuhkan Biksu Tong dan akhirnya Biksu Tong tersadar Dan langsung berlutut lalu mengucapkan terima kasih karena telah menyembuhkannya Dewi Kuan Im menyuruh mereka untuk berdiri Gokong lalu menanyakan kepada Sang Dewi bagaimana caranya untuk bisa melawan Siluman Lipan itu Karena dia sangat tangguh Sang Dewi hanya mengatakan bahwa semua yang ada di muka bumi adalah saling menghancurkan dan saling melengkapi Dan tak lama kemudian Sang Dewi akhirnya pergi Itulah kisah kerasakti Sun Gokong Biksu Tong ada dua Kadai hanya satu Kadai hanya satu Kadai hanya satu